Intro Oke guys kembali lagi dengan saya Direx Channel Dan hari ini saya akan mereview Mobil remote baru Udah lama saya gak review mobil remote Akhirnya saya mereview mobil remote lagi Nah ini mobil remote nya saya dapatkan dari Banggood Dan ini jenisnya WPL C24 Nah dan mobil ini bukan ready to run Tapi kit ya Jadi saya harus merakit dulu Bukan bisa langsung main Tapi sudah full proper Dan bisa dikendalikan menggunakan remote Flysky ini Menggunakan receiver ini Bawaan Flysky Nah ada tulisannya FSI A6B Nah disini ada 6 channel Iya 6 channel Ada 6 channel Oke langsung saya buka dulu Ini gak ada lagi Nah seperti ini Agak penyak ya gak apa-apa Tapi yang penting isinya Nah disini buka Banyak banget ada stiker mobilnya Ada buku panduona Segini buku panduona Enggak terlalu banyak ya Segini 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 banget Nah ada bodinya Nah bodinya bentuknya kiri-kiri seperti ini Ini depannya dan ini Sejakannya Jadi mobilnya lumayan gede dan Rock power 4 WD Jadi semua bannya berputar Ini ada bagian-bagiannya plastik Ini juga plastik Rodanya karet Ada ini juga Plastik Nah dalam paket kita mendapatkan Sebuah lampu dan servo Dan juga dinamo Untuk Oh gak ada kabelnya juga Untuk seperti ESC Sama baterai Itu tidak mendapat Jadi harus beli terpisah Saya disini menggunakan ESC Untuk perahu Tapi Bisa dipakai Karena sistem kerja perahu Dan mobil itu sama Ada bagian untuk belok Dan ada bagian untuk Maju Jadi sama Fungsinya Nah kiri-kiri ESC Seperti ini Jadi kayak Buat dalamannya Jadi bukan pakai B lagi Oh ya baterainya ada Lagi di charge Untuk Bodi utamanya Kanan kiri ini Menggunakan besi ya Karena biar kuat Nih Besi Oh ada suaranya Besi-besi gitu Oh banyak banget Lalu ada bagian-bagian Lagi plastik Sama baut-baut Dari besi Ada bagian Untuk menyambungkan Dinamo ke rodanya Dari besi Tentunya ya Bukan plastik lagi Nah dan Anda untuk rodanya Kan ada banyak sekali Baut Nah ini yang jangan sampai hilang Bautnya kecil-kecil Dan Sudah kosong Kita lemper aja Nah oke Sekarang saya akan mulai merakitnya Saya akan mulai merakit ini Bagian Gerigi-gerigi rodanya Nah ini dipisah-pisah ya Nah ini ada Bagian gigi Jadi gak usah langsung buka semuanya Jadi kita hanya membuka Yang ini saja Saya ternyata bagian yang nyampur tempat lain Tapi saya pertama buka yang ini dulu aja Jadi gak harus buka langsung semuanya Jadi kalau misalnya mau lanjutin Berapa jam kemudian Atau besok Jadi gak usah beresin banyak Nah ini bagian saya terusin dulu Ini banyak banget bagiannya Saya akan mulai dari ini Oke Oke jadinya akan seperti ini Setelah jadi Ini lumayan sulit ya Tapi tetap bisa dipasang Nah ini untuk bagian roda depan Yang ada untuk beloknya Dan ini roda belakang Oke saya lanjutkan Oke Nah untuk rangkanya Jika sudah selesai dirakit Akan seperti ini Videonya saya skip Karena Merakitnya sangat lama ya Nanti videonya takutnya kelamaan Namun saya masih menyisakan Bagian-bagian ini Untuk di video ini Agar bisa dirakit disini Nah jadi disini Saya sudah pasang motornya Di tengah Servonya disini Motornya saya langsung solder Ke ISC nya nih Karena tidak ada Penyambungnya Nah untuk baterai Nanti disini Dicolokinnya Dan ini untuk ke Receiver Receiver dari Flysky ini Nah ini servo Ini lampunya sudah saya pasang Di depan Nah oke Sekarang Saya akan coba pasang Yang bahannya dulu Agar mobilnya bisa berdiri dulu Untuk bahannya Mudah ya Nah tinggal dipasang dulu Ininya Bannya sudah karet gini Jadi Bisa buat Di medan berat Kayak di bebatuan Ataupun menanjak Jadi banden tidak licin Nah oke Setelah semuanya sudah Sudah dimasukkan Tinggal pasang ke Mobilnya Ke kerangkanya Cara pasangnya Tinggal dimasukin Ini ada Polanya Persegi 6 Tinggal diikutin Lalu tinggal di baut Jangan lupa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton oke sudah selesai akan seperti ini Oh jadi ininya berfungsi ya Suspension nya sangat berfungsi ya ini sudah saya rakit jadi tuh nah oke sekarang saya akan melanjutkan melakit ini ya kerangkanya disini ada bagi nah disini kabel saya punya enggak kejepit ya nih masih ada ruang nih disini ini bisa masih bisa gerak jadi enggak masalah keluar lewat situ karena enggak kejepit kabelnya untuk lampunya lewat dari sini lewat samping nanti selanjutnya oke untuk rangkanya saya pinggirin dulu karena ini jadi ya karena saya akan melakit bodinya ini nah disini kita mendapat kaca jadi terlihat lebih lebih terlihat seperti mobil asli apasnya kita pasang disini ini saya terus aja dulu deh nah disini sangat lengkap terdapat terdapat kaca spion pegangan pintu tangga untuk naik ke atas karena ini mobil atau mobil tinggi tuh mobil tinggi di sini ini nya ada tarikan pintu ada pembersih kacanya ada kayak dan ada kenal pot juga di depan ini kenal potnya di depan ini berarti mesinnya kalau di mobil aslinya di depan ada kacanya ada kacanya ada lampu kecil di sini hiasan nah disini ada kayak gini ya keren lah pokoknya nah untuk bagian depan sudah jadi sekarang saya akan nakit bagian belakang nah bagian belakang ini cukup mudah sepertinya ini cukup mudah sepertinya ini ada dua lampu kecil nah ini nggak pasang disini di belakang ada tarikan juga nah sudah untuk di mobil lumayan berat ya nah bagian depan nanti saat dipasang akan seperti ini jadi ada sekitar tiga baut di bawah dan untuk penempatan penempatan ininya saya menempatkannya di receivernya di sini nah receiver di sini ISI di sini dan baterai juga nanti di sini nah lalu kalau kita tinggal pasang depan ya dan sudah jadi nah jadi jadinya akan seperti ini mobilnya ini mobil bug offroad tempat ISI nya tadi ini bisa kita masukkan kita masukkan bersama baterainya dan kita tutupin nah jadi mudah untuk lampunya di depan sini oke seperti itu nah sekarang saya akan langsung coba ya oh ini tutupnya coputin nah jadi kita tinggal colokkan baterainya lalu kita nyalakan nah itu ada indikator lampunya kita bisa memasukkan baterainya di sini sama dengan semua komponen kalau tinggal kita sambungkan ke remote-nya kalau fullpropo itu jika kita belokkan sedikit dia akan belok juga sedikit tapi kalau kita belok banyak dia akan langsung belok maksudnya dan maju mundurnya juga sama kita mundur dikit-dikit jadi akan jalan sedikit-dikit dan kita kencang dia akan langsung kencang nah oke sekarang langsung saya coba saja ini overt ya nah saya gas sedikit-dikit nah setelah kegunaan fullpropo beloknya juga bisa sedikit-dikit jadi nggak bakal langsung ngegas banyak jadi bebatuan juga sangat lancar tidak ada kendala nah seperti itu saya coba naik atas itu saja ini saya coba naik kesini apakah bisa dan bisa tentunya nah kesini oke itu yang yang selamat menikmati oke sekarang adalah percobaan memainkan WPL C24 ini saya sudah memasang banyak stiker bawaannya agar mobilnya terlihat lebih keren nah sekarang waktunya tercoba nah baterai sudah saya pesan di dalam situ kita nyalakan tutup nah lalu kita nyalakan ini sudah nyambung sekarang waktunya saya tidak usah terlalu mengikutinya karena bisa jarak jauh nah di medan berat seperti ini dia tidak masalah ya karena sudah ada suspensi yang sudah bagus nah sekarang saya juga akan tes jarak saya akan coba seberapa jauh jaraknya karena ini remote bisa digunakan untuk memainkan sepertinya bisa jauh ya tuh sangat jauh saya coba itu sangat jauh ya saya belok dan tidak ada delay nah itu sangat jauh nih saya dari sini remote masih disini dan mobilnya bisa nyampe sana jauh banget nah saya coba kayaknya bisa nyampe ujung kan disana tuh mobilnya sudah sangat jauh tapi masih bisa digerakkan tuh saya belok saya muter balik tapi mobilnya masih menerima respon dengan baik tanpa delay nah tuh saya belok tuh mobilnya masih merespon jadi bisa dipakai menggunakan kamera FPV nah saya coba mengembalikan mobilnya karena sepertinya bisa sampai sana jauhnya coba nggak kelihatan mobilnya nanti lama banget ya nah disini tanahnya sangat kering dan sangat berbatu ya tapi bisa dihadang oleh mobil remote ini nah sudah mulai terdengar suaranya nah jadi jaraknya bisa sangat jauh ya oke guys kalian sudah melihatkan kesuaran bermain RC Offroad ini nah ini udah 4 ini 4 WD dan sudah menggunakan full propo dan jika kalian suka video ini jangan lupa like, subscribe, dan komen dan tunggu video aku berikutnya ya 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 ya